Intro Halo sahabat berkawan, ketemu lagi di Tektok Berka Podcast Kali ini seneng banget nih kita bisa ketemu lagi di Tektok Berka Podcast Dan hari ini ternyata temanya berbeda nih Kan sebelum-sebelumnya temanya kita tentang teknologi-teknologi ya Teknikal banget lah pokoknya Nah hari ini kita bakal ngomongin hal yang berbeda Apa sih bedanya? Nah kali ini kita bakal ngebahas tentang hobi Jadi kita bakal ngebahas banyak hobi Dan hari ini kita kedatangan Dua mas-mas ganteng ini Kita kenalin dulu kali ya Yang pertama dari mas siapa silahkan boleh perkenalkan Ya thank you Mbak Fersa Saya Habib dari CSI Saya Heri Pratomo dari TMI Ya oke Oke keren banget ya Itu udah keliatan kan dari bajunya aja tuh udah keliatan Pake baju ya bisa ditebak dong Kalo kali ini kita akan ngebahas tentang sepak bola ya Jadi mungkin sekedar informasi nih buat sobat berkawan Kalo di berka sendiri ternyata punya komunitas ya Betul ya mas Komunitasnya adalah sepak bola Mungkin boleh diceritain gak sih Apa ya sejarah atau apa ya sebutannya ya Tentang berdirinya awal berdirinya komunitas sepak bola di berka sendiri Siapa nih yang boleh yang mau cerita pertama Oke Boleh Oke sedikit aja jadi memang dulu sempat ada lah komunitas gitu Tapi mungkin gak secara resmi kita main per divisi gitu kan Tapi balik lagi si siapa per divisi ini Akhirnya kita coba untuk jadikan satu Dan juga kita minta support kita diskusi dengan manajemen Akhirnya apa namanya direstui lah seperti itulah Mungkin Mary bisa ditambahin silahkan Kalo Berkalona sendiri itu awalnya itu lucu sih Karena sebelum kita rutin ini ya Sebelum kita rutin ini itu Sebelumnya itu kita dikumpulin tuh Untuk ikut Kebetulan ikut forfeo Dulu dari Pak Mahabib sendiri yang kumpulin anak-anak Terus kebetulan Yang kumpul itu agak banyak gitu peminatnya Nah agak banyak itu Dan saat datang juga Kita gak tau nih mereka di posisi apa Ngeblank Kita gak tau ngeblank Cuma balik lagi kita tanya pastinya Biasa main dimana gitu kan Nah tapi balik lagi di umuran kita Ini dalam artian kita nyari have fun ya Semangat sehatnya kita kumpulin Udah rutinitas kerja Kalo gak ada yang namanya Apa ya Sedikit hiburan kita Ambiarlah gitu Kita coba cari semangatnya disitu Buat mempererat juga ya Perkenalan juga maksudnya lebih deket lagi Sama temen-temen yang lainnya gitu kan Tadi boleh digarisbawain namanya Nama komunitasnya Berkalona Itu terinspirasi dari Pasti dari Barca dong Ya Sebenernya itu pelesetan dari BRK nya sendiri Oh Sorry dari Barcelona Everest juga rata-rata Di kita juga gak terlalu cinta banget Sama Barcelona Cuma karena nama kantor kita BRK Dan juga pada waktu itu famousnya BRK Makanya ya Ya kita Ya kalo nanti mau dirubah Who knows gitu kan Tetapi balik lagi Saat ini kita Pake nama resminya FC Berkalona Itu pendirinya dari Mas Habib atau Kalo ditanya pendiri mungkin Bareng-bareng lah Mbak Itu dia cuma Di dalam Yang ngurusin Yang apa namanya Mengkoordinasi Kita ada beberapa orang Disitu Ada saya sendiri Om Heri Perwakilan kita juga ada Dari Adam Irwan Zainal Sama temen-temen yang Support Siap support untuk Menyelenggarakan Event kegiatan sepak bola ini Bisa dibilang Kompornya ini nih Bang Habib Kompornya Pencetusnya ya Pencetusnya Betul-betul Tau tapi Sejauh mana sih karyawan tuh Antusias sama komunitas Apa Berkalona Ya Sebenernya dari awal nih Dari awal itu Kita lihat tuh Saat Awal Apa Event kegiatan pari Event Forfeo itu Forfeo kemarin Itu overload Terus terang overload Oh berarti ini banyak nih Yang minat Terus dibuka jalan lagi Oh gimana nih Kalau kita buka latihan Internal aja nih Ternyata internal udah Lumayan juga ya Om ya Internal itu Lebih dari 4 tim 3 tim lebih lah Jadi satu timnya itu kan Kita 11 orang gitu Kalau udah dikali 11 kali 4 44 Dan Untuk event yang besok ini nih 10 Februari ya Betul-betul Itu di lapangan UMS Daerah Mangga Besar Ini juga kita baru Mulai lagi Itu Total 53 53 Itu juga Apa namanya Terima kasih nih Sama tim Medsar Yang sudah bantu kita Apa namanya Mensosialisasikan Komunitas ini Jadi Impact dari Flyer beliau Banyak yang join Ke Whatsapp group kita Dan juga Orang-orang baru yang join Yang tadi termasuk 53 orang itu Makanya kita Dari pengurus Ngakalinnya gimana ini Wah masa 5 tim Cara-cara Bikin matchnya Ini seperti apa Tapi nanti Kita akan share ke Teman-teman Seperti apa sih Kita coba untuk Bikin have fun Tetap have fun Karena terus terang Kalau untuk kuota Kuota sebenarnya itu 40 pemain Dan 4 keeper Jadi cuma 44 Nah sampai saat ini Udah bisa bikin Satu tim lagi Alhamdulillah Alhamdulillah ya Oke Kalau boleh tau nih Kalau dari sisi Manajemennya sendiri ya Dari peta BRK Hardaya Perkasanya sendiri Itu support gak sih Sama komunitas BRK Lona ini Ya Semenjak tadi For Event For VO itu Jadi Ada teman kita Namanya Om Adam Alhamdulillah Terima kasih Beliau yang menjebatani Jadi Kita ngumpul disitu Beliau mengajukan Perihal tentang Ada event ini Dalam artian Kawan-kawan Suka sepak bola Terus kemudian Diajukan Didiskusikan Akhirnya Tentunya Kantor support banget Apa namanya Perihal tentang sepak bola ini Sehingga Target kita pun sendiri Minimal Satu bulan sekali Itu kita bisa main bareng Dengan teman-teman Karyawan Atau semua divisi Yang terlibat di dalam PT BRK Herdaya perkasa tersebut Seperti itu Kalau boleh tahu juga nih Mungkin buat Sobat sobat BRK Yang baru gabung Di BRK sendiri Yang mungkin belum tahu Nah biasanya tuh Jadwal latihan Atau Jadwal latihan Atau matchnya Atau dimananya Lokasinya tuh Biasanya Kapan Kalau untuk jadwal latihan Kita sendiri itu Untuk tanggalnya itu Sebenarnya tidak ditentukan Tapi kita usahakan itu Karena apa Tidak ditentukan Karena jadwal lapangannya itu Kita gak tahu Jadwal lapangannya Kadang dapat di hari Jumat Kadang dapat di hari Kamis Tapi kita usahakan itu Di tanggal-tanggal muda Sekitar tanggal 1 Sampai 10 lah Ya tunggu-tunggu Setelah gajian Nah itu ya Itu penentu banget itu Jadi kita juga gak mau Ganggu Ritme Karena balik lagi Support dari kantor Yang tadi ditanyain sama Mbak Versa Itu kita subsidi dari Para pemain juga Dan juga tidak memberatkan Para pemain tersebut Sehingga Asumsi dengan biaya tersebut Itu terjangkau Sehingga Mikirin nih Kita tetap Have fun bareng gitu Apalagi Saat ini yang sudah berkembang Di umuran kita Ada istilah Main bola nomor 2 Yang penting foto bareng Support time-man sekarang Yang penting sosial media Terisi ya Update-update-an Update-update-an Oke Lanjut nih Pertanyaan ini ya Sistem mekanisme pembagiannya Atau gimana mas? Pembagian pemain Seperti yang sebelumnya Jadi ketika kita punya Kuota Paling tidak 44 Itu udah alhamdulillah Tapi kemarin terakhir Sudah 53 Makanya biasanya kita bagi 4 tim Makanya untuk Men siasati Apa namanya Kemana nih Sisa orang yang sudah daftar Payment Nah itu Untuk sementara sih Kita punya opsional Karena Umuran kita yang sudah berumur Jadi kita gak pengen Maksain Ketika si pemain Apa ya Lelah Atau capek gitu kan Jadi punya cadangan Satu tim Sekarang kita coba siasati Itu punya pemain cadangan Makanya sekitar 13-15 orang Kita coba untuk set Sehingga Yang tadinya niatnya Untuk sehat bareng Jadi ya Gak terjadi Satu Kegiatan yang Atau hal yang gak diinginkan Di lapangan Seperti itu Tapi kalau dari tadi Salfok sama jersinya nih Warna hitam Terus warnanya Ini warnanya berka banget kan Biru Putih Merah gitu Sebenarnya udah ada sponsornya Belum sih Kalau ditanya sponsor Secara resmi Kantor mengetahui Itu belum ada Tapi Alhamdulillah nih Waktu kita Kegiatan Forveo kemarin Event Forveo Ini Pialanya Hasilnya Kita dapet juara satu Gitu kan Keren Yang diikuti oleh Apa namanya Klien kita BTN Serta Vendor Apa namanya Yang terlibat juga Entity Jadi kaos ini kita buat Pada event tersebut Disupport Salah satu dari Teman kita yang punya usaha Dan kebetulan memang Dia ini XBRK Memutuskan Untuk Berwira usaha Dan sponsor kita Balik lagi Meskipun belum Full resmi Itu ya Alhamdulillah Bagi kita Itu Aparel CRV Jadi selama ini Dia support Perihal tentang jersey Support tentang Rompi Ataupun bola Tapi balik lagi Banyak teman-teman Senior Ataupun XBRK Yang Menyumbangkan Dalam artinya Beli bola nih Buat nanti beli Minum nih Segala macem Rompi lah Rompi lah Segala macem Dan itu Tercatat Kita ya sebagai Kita masukkan Sebagai inventaris Komunitas ini Tadi terakhir Matchnya sama mas siapa Mas Kalau ditanya terakhir Kita ngikutin Forveo Itu di bulan Agustus Agustus Agustusan Agustusan gitu kan Itu ada Klien kita BTN dia Apa namanya Dua tim ya Kalau gak salah ya Dua tim Entity Satu tim Kita Satu tim Jadi disebutnya Forveo Jadi kalau misalkan Hanya tiga tim Jadinya Troveo Oh gitu Mungkin Nanti ada Dokumentasinya ya Di webnya BRK Nanti bakal disematin Di description box Kalau mau lihat Lebih lanjut Karena waktu itu Sudah dimasukin ke Kalau gak salah Setelah event itu Kita pernah diminta Dan kita sudah Kalau gak salah sudah rilis Silahkan Untuk melihat Kegiatan kita disitu Betul Nanti boleh Di cek Di description box Nanti akan ditaruh linknya Jadi buat Sobat BRKawan yang pengen tau nih Match terakhirnya BRK Lona Bisa di cek Nanti di description box Match terakhir itu Pengertian yang lawan Lawan ya Lawan sama klien Kalau kita internal terakhir November ya November terakhir Internal kita Internal Oke Nah Ini kan Kalau ngomongin Bola gitu kan Pasti gak lepas Dari yang namanya stadion Belum lagi ya Belakangan Kemarin ya Baru kemarin banget Kita ada Piala Dunia di Qatar Terus Ternyata banyak tuh Saya juga sempet baca sih Beberapa Ada teknologi-teknologi Yang mendukung Berjalannya Piala Dunia Qatar kemarin Dan keren-keren banget Kayak Sensor lah Apa segala macam Mungkin kalau saya Sebagai orang awam Gak terlalu paham gitu Tapi mungkin dari Mas Habib Atau Mas Heru Mungkin bisa dijelasin Gitu Teknologi apa sih Sebenernya Yang kemarin tuh Dipake di Apa Piala Qatar Kemarin Ini saya juga Saya ngeliat-ngeliat ya Baca-baca di berita aja Sebenernya Mbak Karena kan ada beberapa Sekarang malah Yang saya baru tahu tuh Stadion ada AC-nya sekarang Tuh Dimana-mana Kayaknya Apa di Indonesia aja Yang belum ada ya Sekarang ada AC-nya loh Gak mungkin AC itu Dinyalain manual Pastikan dia udah Automation ya Automation system Terus Sekarang Tiketing juga Mungkin Om Habib Pernah ngerasain gak sih Nonton di stadion tuh Pake Apa Tiket yang disobek gitu Pernah Pernah Ketahuan berarti umurnya ya Ketahuan ya umurnya Jaman dulu tuh tiket di sobek Sekarang tinggal di barcode Nonton bioskop gitu Iya betul-betul Jadi balik lagi Kalau untuk tiket itu Sekarang mungkin Kalau kita nonton bola Contoh yang terakhir itu AFF kemarin Mungkin dengan sistem QR ya Jadi Apa namanya Hanya scan aja Si penonton Atau pelujung Tinggal scan barcode Tapi Di dalam dunia Sepak bola Sendiri sih Seiringnya Jaman Ya balik lagi Itu kan Ada beberapa Kita kalau ngomongin teknologi Kita ngomongin Peraturan aja lah Peraturan sendiri pun Sudah banyak berubah Mulai dari Contohnya Offside Offside Backpass kepada Keeper Itu contoh kecil Dan akhirnya Di aplikasikan Dengan perkembangan teknologi Saat ini Contohnya ada VAR ya om ya VAR VAR Jadi terakhir piala dunia Kemarin itu Kalau kita lihat Lagi match Padahal itu gol Banyak protes Dan Teknologi yang digunakan Itu pun sendiri Dinamakan VAR ya om ya Nah Di dalam bolanya sendiri pun Itu Sudah dipasang Sensor-sensor Dan tentunya Balik lagi Kita sih belum pernah Ngerasain Teknologi tersebut Karena Biasanya kan itu Match-match Ini ya Internasional Dan itu resmi Gitu kan Tapi kalau Kalau kita Untuk Apa namanya Mengikuti ya Kita harus follow gitu Oh ternyata match ini Seperti ini Karena balik lagi Kita kan Penonton setiap bola Oh ternyata Peraturan terbaru Seperti ini Itu berarti Baru di aplikasikannya Di piala dunia kemarin Berarti ya Enggak Sudah lama Oh sudah lama Dua tiga tahun lalu Sudah mulai booming Tentang VAR 2016 kalau gak salah Cuma balik lagi Tentang sensor bola Itu menurut kita Yang keren lah Jadi bola diciptain Itu di dalamnya Ada sensor-sensor Terkoneksi dengan Internet Itu konek ke komputernya Si para juri Atau wasit yang ada Di monitoringnya itu Itu sih yang menurut kita Wow banget Iya bener-bener Kayak Manusia tuh Robot bola Iya robot bola Sakti banget Sakti Yang lebih tahu Dibanding manusia Teknologi sekarang Nah tadi kan udah ngobrolin Tentang bola Sepak bola Nah kalau Pengen tahu juga sih Kalau aku pengen tahu juga Apa sih bedanya Antara Sepak bola Sama futsal Atau mini soccer Atau apapun gitu Apa dari sisi sepatunya Atau dari sisi jersinya kah Atau lapangannya kah Gitu Wah saya nih Saya sebenarnya kalau peraturan juga sebenarnya gak hafal-hafal banget Tapi kalau dari sisi luar aja ya Karena kan ini cuma hobi nih Kalau dari futsal sendiri sepatunya beda Karena tekstur lapangannya juga berbeda Dia kan lapangannya vinil ya Agak rata gitu Jadi dia menggunakan sepatu yang flat gitu Terus jumlah pemainnya juga beda Kalau sepak bola kan sebelas Kalau mini soccer tujuh Kalau futsal itu lima orang Satu keeper empat pemain gitu Terus kalau di mini soccer dan lapang bola tuh Bola keluar Ke lapangan tuh ada throw in Kalau di mini soccer sama di Futsal Sepak bola Eh throw in Throw in ya Tapi kalau di futsal kan dia tetap ditendang Pake kaki Jadi lemparannya antara bola Sepak bola lapang besar Sama mini soccer Itu masih boleh pake tangan Iya Nah tapi kalau futsal Dia taruh garis Dendang untuk ngomper ketika bola itu keluar Seperti itu Cuma mau namain dikit nih mbak Saya kebetulan Perihal tentang sepatu tadi tuh Karena menarik Teknologi itu bicara tentang teknologi Jadi Berdasarkan Lapangannya sih Jadi Sekarang ini istilahnya ada AG Ada FG AG itu artificial Artificial Sorry AF sama artificial field sama Sorry artificial ground sama Field ground Nah jadi disitu bedanya tuh Jadi ketika Futsal itu kan biasanya sintetis Atau mini soccer itu sintetis Tapi sekarang Banyak lapangan besar yang sintetis Nah itu Mempengaruhi pool bawah Pool bawah itu maksudnya Solnya ya Sol bawah ya Jadi ada yang dempet-dempetan Untuk menjaga keseimbangan Atau Balance Dalmatian Biar dia nyaman lah mbak Itu dia Seperti itu Kalau dari segi harga juga Paling sama ya Atau Akhirnya kalau Kita bicara tentang Ori sama KW Oh iya Ori sama KW Beda sih Jadi balik lagi Tapi meskipun si merek tertentu Sudah menciptakan aslinya Banyak yang KW gitu kan Tapi kita balik lagi itu kan Selera dari Dan juga kenyamanan dari si pembeli Cuma perlu diperhatikan tadi memang Itu sangat membantu sekali lah Antara sepatu AF sama Sepatu Sorry AG sama FG Artificial ground sama Field groundnya itu gitu Seperti itu Oke Ini udah lumayan cukup jelas juga ya Maksudnya Memperkenalkan Berkalona tadi ya Ke sobat berkawan juga Pasti Dan Ngejelasin juga tadi sedikit Tentang teknologi Yang dipakai di Piala Dunia Qatar kemarin Ternyata Kita baru tau Ada yang namanya Bola dikasih sensor Itu teknologi keren banget sih Maksudnya Kita Yang manusia sendiri aja Kayak Yang awam ya Maksudnya awam kayak Kayak aku gini juga Pasti kan takjub banget Ngeliat teknologi Dimasukin ke dalam Bola gitu Ada sensornya gitu Akhirnya udah di Penghujung obrolan kita Ini hari ini Seneng banget obrolannya Keren banget Karena bisa ngobrolin Tentang teknologi Yang kemarin di Qatar ya Teknologi sensor Terus Ngobrolin juga Tentang komunitas Berkalona Yang ada di Berka Ada pesan-pesan terakhir Enggak pesan-pesan terakhir Sedih banget kayak Pesan-pesan terakhir Ada pesan Sebelum penutup Mungkin dari Mas Habib Atau Mas Oh Meri Ya buat saya sih Buat teman-teman Yang mau join Yang mau join itu Kemarin udah di bless juga Di email Teman-teman Dari Berka Bisa join via grup Ayo kita main bola Biar badan sehat Lebih baik main bola Daripada main gila Yes Bener banget Terima kasih Buat Mas Habib Dan Mas Heri Buat obrolannya hari ini Buat Sobat Berkawan juga Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Yang pasti tungguin Topik-topik Tech Talk Berka Podcast Selanjutnya Dadah 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 Terima kasih telah menonton